Untungnya, Smolder bereaksi dengan cepat. Tepat waktu menyelamatkan Franklin dari mulut kuda Neil. Franklin terus berpikir. Dia sudah menakuti kuda Neil untuk melarikan diri. Sedetik kemudian, seekor piton Amerika Selatan. Satu menit menggigit tepat di kepala. Lalu menelannya di perut. Tapi Sheldon baru saja meninggal. Orang belum menyadari masalahnya. Tiba-tiba melihatnya jatuh dari langit. Langsung ke tanah. Ternyata ini adalah jaringan kedua. Semua orang baru saja keluar dari tanah teror. Tapi tepat pada waktunya mereka merasa aman. Lalu jauh di mana kebutuhan gurun kering. Tiba-tiba sesuatu datang dengan terburu-buru. Ternyata itu adalah sekawanan burung unta hingga Mei. Melihat mereka semakin dekat. Pada saat terakhir, mereka dapat menyalakan mobil. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, kami semua segera menekan gas dan persneling. Siapa sangka, burung unta dapat berlari lebih cepat daripada mobil. Menghadapi bahaya. Sementara mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Franklin terus-menerus diseret oleh musuh. Untungnya, Smolder cepat dan cepat. Tepat pada waktunya untuk menyelamatkan nyawa temanku. Meriam di saku Franklin terjatuh. Burung unta berlari di belakang, tanpa sengaja mengaktifkan saklar. Menyebabkan peluncur granat ditembakkan. Hanya menabrak bagian depan mobil atau menabrak hidung. Smolder mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan Franklin. Tapi burung unta tidak menyerah begitu saja. Smolder merasakan gatal di matanya dan meninju. Akibatnya, itu berubah menjadi burung unta panggang. Bahaya telah berlalu. Ruby di depan hanya lengah. Kemudian mobil itu naik ke langit. Setelah itu, keduanya melakukan beberapa putaran lagi. Begitu saja, berguling 100 meter lalu berhenti. Akibatnya, mobil tidak bisa bergerak lagi. Sementara burung unta masih berlari kencang seperti harimau lapar. Momen yang menentukan, Smolder tepat waktu untuk mengejar ketinggalan. Meskipun kelompok itu lolos dari kematian. Tapi mereka tidak menyangka ada jurang setinggi seribu meter. Untungnya, Smolders memiliki tradisi tiga generasi kru. Rem tepat waktu tepat sebelum kita semua menabrak lubang. Tiba-tiba kepalanya terbentur. Pasti berbalik, menabrak kawanan burung unta yang bergegas menuju. Teman satu tim sangat takut. Jangan berhenti berteriak. Sedetik kemudian, Smolder langsung mengerem. Melakukan ayunan 180 derajat. Dan kemudian menuju ke jurang di depan. Ostri tampaknya menyadari niat Smolder. Mereka terus mengetuk, menyebabkan atap tertusuk. Setelah beberapa saat, bagasi truk terbang dan kehilangan induknya. Terlihat sangat berharga. Pada titik ini, kelompok tersebut sudah berada di dekat tepi jurang. Hanya melihat Smolder menginjak rem. Mobil itu terbang seperti anak panah. Tapi itu masih terlalu sedikit. Setelah menabrak tembok, mobil jatuh ke tebing. Tapi hal yang sulit dipercaya adalah. Setiap orang dibebani oleh kakek nenek seumur hidup. Martabat begitu baik. Tapi mereka tidak tahu bahaya baru saja dimulai. Di depan ada jurang lain. Dasarnya tidak terlihat. Smolder mempertaruhkan nyawanya untuk menaiki tangga tali. Ketika dia pikir dia aman. Beberapa detik kemudian, tangga tali mulai bergerak. Merasa aman sementara. Hanya orang yang berani menginjak tangga tali. Tetapi ketika mereka melihat ke belakang, terkejut. Seekor simpanse bergigi panjang dan bergigi tajam mengejar mereka. Lebih dari setengah bagian belakang, ada kelompok simpanse lainnya. Gila merangkak menaiki jembatan. Tampaknya hasil ini adalah hal yang pasti bagi seluruh tim. Dengan kecepatan lompatannya. Ternyata simpanse memiliki kelebihan yang terlalu banyak. Situasi berbahaya. Ruby memutuskan untuk melompat kembali ke posisi semula. Sebelum dia bisa berbalik, dia didekati oleh seekor simpanse dari belakang. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Kemudian Ruby diangkat oleh simpanse dengan kedua tangannya. Kemudian dengan kejam melemparkannya dari tebing. Bethania masih shock. Lalu langsung tertangkap simpanse. Tidak bisa berpikir banyak. Dia terbang langsung ke lokasi smolder. Tapi Bethania tidak menyangka jaraknya sejauh itu. Hasil langsung jatuh. Untungnya dia menangkap jembatan tepat waktu. Baru saja menyelamatkan hidup. Saat ini, rekan satu tim juga terus menerus jatuh. Simpanse menarik kaki Bethania. Dia terus jatuh. Sementara tidak ada pihak yang mau menyerah pada siapapun. Kemudian di atas langit. Ruby telah menghidupkan kembali yang terkuat kedua. Sukses mendarat. Menyadari Bethania bukan tandingan simpanse. Situasinya berbahaya, smolder memutuskan untuk melompat turun. Dia dengan cepat menendang simpanse yang terbang 100 meter jauhnya. Tapi begitu mereka berbalik. Dia segera menemukan diri dia dikelilingi oleh simpanse. Pada saat kehidupan kelompok tergantung pada sehelai rambut. Lalu keduanya tiba-tiba punya ide protes. Tanpa mengucapkan dua patah kata pun langsung mengguncang jembatan itu. Simpanse jatuh seperti jerami. Tapi tidak mengharapkan itu. Bethanilah yang terkena pukulannya sendiri. Akibatnya, dia juga terbang bersama monyet. Sekarang Ruby baru saja dibangkitkan di dekatnya. Belum sempat menarik nafas. Dia dikejar oleh simpanse. Ruby tidak mengelola bahaya. Terburu-buru ke tempat lengan tergantung di depannya. Kemudian mereka berdua melompat bersama. Berdasarkan inersia. Sukses membantu Bethany mendarat dengan selamat di seberang. Kemudian dengan cepat berbalik. Dengan berani menendang simpanse yang tidak berpendidikan. Akhirnya mengandalkan inersia untuk kembali ke tempat lama. Tapi Smolder tidak seberuntung itu. Melihat Franklin melayang di udara. Sedangkan di belakang. Musuh bergegas ke arahnya seperti harimau lapar. Saat Franklin akan menyanyiakan lebih banyak nyawa. Kemudian Smolder membuat keputusan berani. Dia mengeluarkan pisau sepanjang 40 inci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera tebang jembatan itu. Membuat keduanya terkulai. Sebagai imbalannya, semua simpanse harus jatuh dan menyerah. Tapi lihat ke belakang. Lebih banyak simpanse menyerang. Benar-benar susah lari dari tempat ini. Kemudian Smolder akan terus support temanya. Dua orang didorong ke tebing dengan inersia. Akhirnya untuk sementara menjauh dari bahaya. Tapi itu hanya apa yang mereka pikirkan. Ternyata, simpanse sangat pintar.